Halo, ada sebuah soal fisika tentang gaya, seperti ini, tiga buah benda, seperti pada gambar masing-masingnya 2 kg, 3 kg, dan 5 kg. Dia dihubungkan dengan tali di atas sebuah bidang datar yang kasar, dengan koefisien gasek statisnya adalah 0,7 dan koefisien gasek kinetisnya adalah 0,5. Nah, yang diminta adalah berapa percepatan sistemnya jika benda-benda tadi ditarik dengan gaya 100 N. Oke, jadi pertanyaannya berapa percepatannya? Oke, untuk mengerjakan soal di atas sebenarnya tidak terlalu sulit karena diminta adalah percepatan sistem, sehingga kita bisa menganggap tiga balok tadi itu menjadi sebuah balok dengan masanya adalah total ketiganya. Jadi kalau saya gambar jadi seperti ini, jadi yang tiga balok tadi kita bisa satukan menjadi sebuah balok besar, seperti ini, dengan masanya itu adalah gabungan. Berhubungan dari ketiganya, jadi M-nya itu sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 atau 10 kg. Oke, jadi baloknya kita bisa satukan seperti ini. Nah, apa yang terjadi dengan balok ini? Sekarang ada gaya ke depan yang besarnya adalah 100 N. Jadi kita uraikan dulu faktor gaya-nya, ini ada gaya ke depan, besarnya 100 N. Saya gambar di sini, ini ada gaya ke sebelah sini. Dengan besar gaya, F-nya adalah 100 N. Oke, jangan lupa karena dia berada pada bidang yang kasar, maka ada gaya gesekan yang berlawanan dengan arah gerak benda. Oke, ada gaya gesekan ke sebelah sini. Saya gambar di sebelah sini, dia ada sebuah gaya gesekan ke arahnya ke sebelah sana. Nah, ya ini ada gaya gesekannya. Yang besar, ini ada gaya gesekannya. Saya tulis di sini. Ini F gesekan. Oke, mungkin F-nya harusnya dibuat dalam huruf kecil seperti itu. Ini adalah F gesekan. Nanti kita akan definisikan berapa nilai F gesekan yang tentunya akan dipengaruhi oleh koefisien gesek. Dalam hal ini karena dia bergerak, maka yang kita pakai adalah koefisien gesek kinetisnya. Oke, selain itu masih ada penggunaan faktor yang lain, yaitu arah karena pengaruh berat benda. Itu arahnya ke bawah seperti ini. Ini adalah nilai W-nya. Ini adalah berat benda, W sama dengan M kali G. Itu faktor yang ke bawah. Dan tentunya yang besarnya sama adalah arah ke atas, yaitu gaya normalnya. Ini gaya normalnya. Ini adalah gaya normal pas saya tulis N. Oke, jadi gambar yang tadi itu kita bisa ubah hanya menjadi sebuah balok dengan masa gabungan ini. Dan ini adalah faktor-faktor gaya yang bekerja di sana. Nah, setelah ini nanti kita bisa kerjakan dengan jauh lebih mudah hanya dengan memperhitungkan hukum Newton 2 saja. Untuk mencari berapa percepatan dari sistem tersebut. Oke, setelah kita melihat gambar di samping, maka persoalannya menjadi sederhana. Jadi kalau kita lihat hukum Newton 2-nya, sigma F sama dengan M kali A. Maka di sana ada dua gaya, yang ke kanan itu adalah gaya yang menarik dia, yaitu F sendiri. Yang ke kiri adalah FG sekan. Jadi dia minus karena alah berlawanan, sama dengan M kali A. Oke, tadi saya sudah bilang, saya akan jelaskan apa itu FG sekan. FG sekan sendiri itu adalah mu kali N. Gaya normal. Sementara nilai N itu sendiri itu sama dengan Mg, karena terjadi aksi reaksi. Sehingga ini menjadi F minus mu kali Mg sama dengan M kali A. Oke, jangan lupa mu-nya di sini karena dia bergerak, maka koefisien gesek kinetis, mu K. Oke, nah inilah perumusan hukum Newton-nya. Jadi sangat sederhana sekali. Dari sini baru kita akan masukkan angka-angkanya. Jangan lupa yang disebut dengan masa di sini adalah masa gabungan ketiganya. Oke, sekarang kita akan masukkan angkanya. F-nya tadi adalah ditarik dengan gaya 100 Newton. Dikurangi dengan mu K-nya tadi adalah 0,5. M di sini saya sudah langsung tulis dengan total ketiganya. 2 tambah 3 tambah 5 jadi 10. G konsolasi gravitasi 10 biasa. M yang ini adalah 10 dan A ini yang kita mau cari. Oke, jadi ini tinggal 100. Dikurangi dengan total ini adalah 50 sama dengan 10 A. Sehingga percepatan sistemnya adalah ini 50 dibagi dengan 10. Jadi sistem bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Ini jawabannya. Makasih.